selamat pagi teman-teman pola hidup sehat di dalam pola hidup sehat ada olah nafas tapi sambil berolah nafas kita juga olah hati olah pikir olah rasa nanti ada olah tubuh atau body stretching karena olahraga yang lain ya tidak perlu dibahas ya daripada pinter olahraga sesuai dengan kesukaannya masing-masing nah hari ini tema kita adalah self-image terapi dua atau citra diri atau gambar diri yang kedua gambar diri yang pertama kita banyak membahas mengenai kita perlu bersyukur tentang asal-usul kita keluarga kita orang tua kita keadaan fisik kita tubuh kita warna kulit dan hal-hal yang tidak bisa dirobah emang Tuhan sudah tempatkan kita di situ maka kita perlu mensyukuri diri sendiri nah sekarang kita masuk lebih dalam bukan aspek fisik tapi aspek jiwa bagian kecil masih sebagian bukan kecilnya sebagian dari personality nanti personality akan ada sesinya tersendiri tapi personality kan dibangun oleh nilai-nilai oleh karakter temperamen dasar nah kita sekarang masuk di temperamen dasar sedikit eh pelok tema tapi berhubungan kalau teman-teman pernah eh mendengar seminar atau lihat YouTube video dari Profesor di Jepang mengenai air ya air itu kalau didoakan ucapan terima kasih menarik maka dikatakan air itu hidup gitu ya itu ini Profesor ya dan dilihat di mikroskop maka air itu struktur molekulnya bisa seperti heksagonal kayak kristal ketika air itu dimaki-maki dikutukin gitu ternyata juga berubah bentuk jadi memang ya secara ilmiahnya ada kayak energi dari suara energi dari ion positif negatif gelombang berbeda dari setiap emosi ternyata kita mempengaruhi juga struktur dari air itulah kenapa juga kadang-kadang jadi masuk akal ya kenapa Dukun itu kalau mau ngobati pakai airnya dikomat kamit dulu wah airnya berubah gitu ya ya lalu apa hubungannya gitu ya hubungannya tubuh kita itu kan 70% air maka juga dalam seminar yang lain mengenai parenting gitu anak-anak yang dikutuki orang tuanya gitu ya 70% air yang di dalam tubuhnya berubah bentuk struktur sebaliknya ya kalau kita bersyukur nih langsung untuk diri sendiri self-image kita mensyukuri tubuh kita hidup kita ya tubuh kita ini 70% air kalau kita mau dihubungkan dengan teori airnya Profesor Jepang itu ya Nah kalau kita nggak mensyukuri tubuh kita menyesali diri kita baik itu tubuhnya ataupun jiwanya ya penyakit datang semuanya karena menjadi tubuh yang negatif nah hari ini kita akan mensyukuri khususnya untuk bagian dari jiwa badan kita casingnya aja tapi jiwanya saya akan ada presentasi ya jadi kayak juga yang self-image satu sekarang self-image dua maka akan ada presentasi teori psikologinya karena kita akan mengatur sikis kita jiwa kita pikiran kita maka akan ada pendahuluan mengenai hal itu mengenai pelajaran mengenai bagaimana sekarang kita yang bagian kedua ini membangun gambar diri karena kalau kemarin kita apa itu gambar diri faktor-faktor yang menunjang yang menopang seperti keluarga asal-usul pendidikan bentuk fisik maka sekarang gimana cara kita membangunnya ya kalau saya akan mengajarkan karena ini tangsa Indonesia yang agamis sila pertama Pancasila maka saya selalu berjanji dan mengatakan kepada teman-teman bahwa olah nafas aliran saya ini aliran agamis tapi sesuai dengan agamanya masing-masing tidak ada kosongkan pikiran tidak ada kosongkan perasaan tidak ada mengosongkan diri nanti malah setan masuk gitu ya tapi olah nafas itu membawa kita lebih dekat dengan sang pemberi nafas yaitu Tuhan demikian juga dalam memandang diri kita maka kita perlu memandang diri kita sama seperti Tuhan memandang kita dan secara teknis adalah bagaimana kita memandang dengan diri kita sebagaimana apa adanya Tuhan menciptakan kita kalau cita diri satu lebih banyak ke Tuhan menciptakan kita secara fisik keluarga suku bangsa asal-usul maka sekarang kita mencoba ya kalau yang sudah eh yang sudah tes dengan link yang saya berikan itu tes gratis ya kalau yang dulu-dulu pernah tes pernah ke psikolog saya tahun 90 masuk ke Astra ya Astra akan waktu itu tahun 90-an aja HRD kuat banget ya saya dites bukan hanya temperament dasar sampai ke personality lalu otaknya dan sebagainya nah yang sudah mengerti lebih bagus kita seperti review saja ya yang baru aja tes ya mengerti juga yang belum tes nanti lihat via grup ada link temperament dasar di SC foto karakter itu tiga-tiganya sama ya esensinya sama yang beda tuh personality maka nanti kita sesi tersendiri mengenai personality yang supaya gampang menggunakan acuan ilmunya Myers Bright Type Indicator atau MBTI ya Nah sekarang kita memandang diri kita berdasarkan temperament dasar ya kalau personality ini nanti di kelas lanjutan jadi setelah 12 modul jangan live kita terus berubah menjadi komunitas untuk belajar aneka ilmu yang berhubungan dan akan berhubungan dengan kesehatan ya Nah sekarang hari ini kita mencoba me bedah satu persatu kita biasanya kita tuh ada kombinasi ya kombinasi misalnya saya lompat dulu saya misalnya sun call berarti sambung kombinasi antara sanguin kolerik gitu ya atau sun flag sanguin flagmatik kalau tesnya pakai DISC dominan intim stabilitas cermat biasanya lebih detail masing-masing itu berapa persen kalau paketnya temperament dasar biasanya muncul yang dominan kamu kolerik jadi orang tapi ya ada orang yang ekstrim atau orang yang sangat menonjol salah satu tapi biasanya orang itu kombinasi nah dari kombinasi itu mana yang paling besar presentasinya maka dia diberi label seperti itu label ini sendiri bisa berubah ya teman-teman jadi ini sebenarnya alat untuk mengenal diri sendiri dan bersyukur diri sendiri dari pengenalan ini kita bergerak ke arah perubahan karena manusia itu bisa berubah tapi orang tidak bisa berubah kalau enggak mengenal dirinya nggak mengenal bahan bakunya kalau saya dulu teknologi pangan misalnya ada ada pelajaran bahan baku pangan Oh kalau tepung ini sifatnya begini panasnya sekian kalau enggak nanti rusak itu mengolah pangan aja perlu pelajaran mata pelajaran mengenal bahan pangan nah sama juga kita akan mengolah diri kita sendiri kita itu mau menjadi seperti apa ya yang pasti harusnya kan makin tua makin dewasa pikirannya makin tenang dan harusnya nih makin tua makin sehat kan emosinya makin stabil pribadinya makin baik kedewasaannya makin kuat gitu ya ya terserah kalau saya punya obsesi kayak nabi Musa gitu ya umurnya 120 tahun dan waktu nabi Musa umur 120 tahun itu matanya belum kabur sehat gitu ya dan banyak tokoh-tokoh lain yang umurnya juga sekitar 120 maka saya semangat banget sejak 2009 belajar pola hidup sehat untuk diri sendiri ya kita lanjutkan lagi kita mencoba mengenal satu demi satu dulu ya misalnya ada teman-teman yang selama ini diberi label dan label itu juga menurut penilaian orang lain jadi sebenarnya ya ada benernya gitu ya tapi kita menjadi rusak label kita karena terlalu sering diberi masukan bahwa kamu itu negatifnya gitu misalnya kamu tuh orangnya keras kepala dingin cepat puas diri gitu ya egois susah mengampuni sadis pemarah kejam wala gitu ya itu kalau yang ngomongin begitu orang tuanya lalu pasangannya akhirnya kita terlabel tapi terlabel dari yang negatifnya padahal orang kolerik kalau dites pakai DSC pasti dominan dites pakai foto karakter hasilnya merah memang kelemahannya egois emosi dua kelemahan utama tapi negatifnya ini masih banyak juga yang lain tapi kita sendiri harusnya memandang kita itu secara keseluruhan kalau kita bahagia orang bahagia itu yang muncul positifnya kita tidak boleh menyangkal juga diri kita itu siapa jadi kita boleh berkata bahwa terima kasih Tuhan saya orang kolerik saya punya kemauan yang keras saya bisa mandiri independen saya punya visi jauh ke depan saya orangnya praktis nggak suka berdele-dele dan teoritis saya orangnya produktif leadership kuat saya bisa pimpin gitu ya nah ini kan sisi positif yang kita sadari dan harus syukuri kalau kita orang yang berawal dari kolerik selanjutnya kalau misalnya kita orang dengan yang lain gitu ya ngomong jeleknya dulu deh gitu ya mungkin orang tua ngomong kamu tuh pelupa apa sih susahnya barang hilang melulu pegang barang jatuh lupanya minta ampun lupanya minta ampun aduh dikit-dikit lupa gitu ya nggak bisa rapi lagi sebrono sembarangan gitu ya mau suka membesar-besarkan hiperbull bohong lagi kamu ini gitu ya susah bedain antara bohong sama kayak bahasa hiperbull bagi orang sangungin dan orang bisa menyesal dengan diri sendiri merasa salah diciptakan aku nggak bisa rapi tunggu 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 hari ini kita mau bersyukur dengan diri kita bahwa di tengah-tengah kelemahan seperti itu kita orang yang ceria banyak ide lucu ya hangat bersahabat penuh belas kasihan dia suka memberi orang yang bilang wewe gitu ya banyak bicara kayak saya jadi temen-temen saya tahun 90 di tes saya 90% sangungin jadi sangungin banget gitu ya nggak ada lu nggak rame nah lu ini sangungin gitu ya ada lima orang kumpul yang satu ngomong terus yang lain dengerin nah yang ngomong itu orang sangungin kayak begini ada 78 orang Zoom itu yang satu ngomong ketawa-ketawa lagi aduh itulah saya 90% sangungin tapi saya sekarang gue disangguin yang bahagia saya tidak mau menyesali diri saya apalagi fokus pada kelemahan-kelemahan saya saya mengaku kok memang saya orangnya tidak disiplin tapi sekarang makin disiplin kan Zoom jam 7 ya jam 7 tet mau lain gitu nggak pakai molor-molor dikit nggak karena saya tahu kelemahan saya dan saya melatih kelemahan saya sehingga kelemahan saya butuh waktu tapi lama-lama bisa saya selesaikan karena saya merubah diri saya yang repot itu kalau merubah orang lain menyuruh orang lain berubah suami merubah istri istri merubah suami akhirnya pernikahannya berubah jadi training center yang merubah darah tinggi yang diubah darah rendah kedua-duanya sakit stres tapi kalau kita mengenal diri sendiri kita akan berubah jadi ini ilmu ini ilmu bahan bagus bagi saya bukan label ya tapi memang memberikan label pada awalnya oh saya sangungin kelebihan saya ini kita mulai dengan bersyukur diri sendiri nanti waktu kita kelas lanjutan mengenai pribadi yang berubah personality saya akan ajarkan bagaimana merubah ini secara sistematis terukur dan perubahannya akan diakui oleh orang lain kita lanjutkan dulu dengan pribadi yang berbeda mungkin saudara orang-orang kalau yang kebetulan sama seperti tipe ini tuh pasti orang lain tuh berkata kamu tuh orangnya lelet banget sih makan pelan, jalan pelan, beol pelan, mengambil keputusan pelan orang Jawa bilang kendula, 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 kendula cwek yang minta ampun gak banyak ngomong gitu ya egois lagi gampang khawatir pesimisnya minta ampun pesimis sekali gitu ya gak punya motivasi gitu tapi tunggu dulu kalau itu memang kenyataan karena memang orang itu orang lain itu menganggap anda demikian karena mereka menilai anda demikian mereka melihat anda demikian ya gak usah ditolak gak usah marah kita akui saja kita akan berubah tapi jangan fokus pada negatifnya terus kita stres menyesal dengan diri sendiri menyesal dengan diri sendiri berarti menghina Tuhan yang menciptakan kita kenapa kita tidak mencoba mata kita mata positif otak kita otak positif karena kita mulai melihat bahwa walaupun cuek tapi baik setia ini pribadi pragmatik ini kalau secara data jarang yang selingkuh ya kalau kembali lagi mundur sedikit ya beda lompat tema tapi nah ini orang sanguin ini orang yang kalau saudara belum menikah ya dan mau punya pacar suami punya suami yang romantis nah ini cari yang orang sanguin ini romantis banget tapi hati-hati kenapa sakit romantisnya gitu ya sama pembantu juga romantis sama sekitaris juga romantis akrab sama orang lain aduh kenal sebentar udah foto bareng nempel-nempel itulah suka tampil lagi suka narsis lagi lalu kalau punya Instagram aduh foto anak itu semuanya di post semuanya itu orang sanguin gitu ya orangnya jendrum ceria tapi kalau sudah mutung aduh bisa ngambok nah kita lanjutkan dulu kalau sekarang orang pragmatik memang gak romantis tapi setia gitu kan orangnya baik hati gak suka berantem yang suka berantem itu yang pertama tadi kolerik orang merah ya orang merah itu yang banyak suka berantem pragmatik ini mengalah setia objektif tenang kalem teratur dan bisa diandalkan saya orang sanguin kalau istri saya itu orang pragmatik istri saya tahu betul pragmatik itu kayak apa tinggal saya lihat istri saya aja tenang sekali saya bangkrut ya dia tenang jamnya makan-makan jamnya tidur-tidur anak saya COVID-19 sesak nafas itu jam 8 jamnya tidur ya dia tidur saya gak bisa tidur dengan anak saya sesak nafas tersengal-sengal aduh tapi saya dari melihat anak saya susah bernafas itu sekarang saya menghargai nafas tapi pragmatik itu emang makhluk ajaib tenang jamnya makan-makan jamnya tidur-tidur apapun yang terjadi ya tenang gitu ya gak ada cemburunya saya pergi kemana-mana seminar ngajar lalu ada ibu-ibu pengen foto bareng siapa yang mau tretin ini eh bu-bu tolong ya potretin saya gitu itu ibu ngajak foto saya berdua dia gak tahu itu istri saya suruh ngambil potret potretnya mesra lagi lalu saya bilang sama ibu yang gitu bu-bu foto bertiga ya sama siapa Pak Jarad? sama istri saya mana istrinya? itu yang ngambil foto maaf ya bu saya gak tahu kalau ibu istri coba apa ya sehingga cerita kadang begitu kadang tak diambil juga memang foto gitu gak pakai bertiga gitu itu pulang-pulang dari acara itu ya istri saya tuh gak ada tuh namanya cemburu gitu makan ya makan tidur ya pules gitu makhluk ajaib jadi saya sering menggunakan istilah ajaib memang setiap orang itu ajaib unik dan ajaib saya juga ajaib saya unik bukan antik istri saya juga ajaib, unik dia orang pragmatik anak saya tiga satu sanguin satu pragmatik satu melankolik gak ada yang kolerik nah ini kalau anda orang seperti ini anda bersyukur saja saya bersyukur saya orang yang membawa damai saya memang tidak kreatif tapi saya setia saya memang tidak banyak ide tapi saya menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik ini ini gak cocok marketing tapi cocok untuk tangan kanan kalau CEO adalah CEO tapi yang untuk mengendalikan operasional kita lanjutkan lagi bagian yang terakhir dari temperamen dasar yaitu melankolik jangan sakit hati jangan rusak gambar diri jangan memandang diri salah diciptakan kalau orang lain berkata kamu tuh pemurung gak? di kamar lu lu gak bisa bergaul ada tamu datang malah ngumpet gimana sih? temen kamu datang itu gitu ya ini orang gak banyak bicara kamu terus lanjut bicara gitu ya dia makin dituntut kelemahannya dia makin merasa salah diciptakan kenapa aku gak bisa bicara malu pemalu sensitif kamu tuh sensitif banget ya orangnya kamu jadi orang jangan sensi-sensi dong gak gaul pemurung sensitif akhirnya tambah jadi berdiam anak saya nomor satu seperti ini tapi jangan menyesali kalau saya sebagai orang tua saya tidak akan memberikan label anak saya negatif kepada anak saya nomor satu yang pendiam pemurung saya berikan dia kamu tuh hebat sekali kamu orangnya teliti kamu orangnya tekun kamu disiplin sekali kamu bisa jadi juara kelas dan dia betul-betul jadi juara kelas kelas 1 SD sampai 3 SMP menang ASEAN scholarship sekolah di Singapura sejak sec 3 sec 4 lalu junior college sampai kuliah di NUS 8 tahun sekolah gratis asrama gratis bahkan tiap bulan dibayar 1.200 dolar karena saya tidak pernah mencela negatifnya saya akui sisi positifnya dia bahagia bahkan akhirnya dia bisa berubah sekarang menjadi pembicara anda bisa bayangin orang melankolik jadi pembicara karena orang bisa berubah tapi untuk dia bisa berubah dia harus bahagia orang bahagia berubah lebih baik lagi orang tidak bahagia negatifnya mengkristal jadi ini bukan label seumur hidup nanti dalam kelas personality saya akan ajarkan bagaimana merubah diri sendiri bagaimana merubah orang lain tapi kita tidak pernah bisa berubah kalau kita tidak menerimanya karena penerimaan itu membangun hubungan relasi jadi singkatnya maka sebenarnya manusia itu tidak ada yang sempurna semuanya punya sisi negatif tapi semuanya punya sisi positif tinggal kita mau bersikap apa terhadap diri sendiri dan juga bersikap apa terhadap orang lain tapi sikap kita terhadap orang lain juga akan mempengaruhi jiwa kita kita orang yang menuntut karena misalnya kita melankolik yang teliti lalu kita punya suami sangungin yang tidak teliti cengenges-cengenges banyak bicara kamu tuh teliti kamu tuh rapi terus marah terus sakit datang penyakit datang ketika orang marah terus menuntut terus kenapa suami yang tidak teliti tadi tapi banyak bicara udah suruh jualan aja suruh marketing aja suruh jadi sales aja duitnya banyak duitnya banyak kita cari membantu melankolik membantu yang merapikan gitu ya akhirnya hidup dalam keselarasan karena masing-masing hidup sesuai dengan positifnya masing-masing negatifnya kalau nggak berubah pun dilengkapi bisa dilengkapi oleh diri kita atau dilengkapi dengan orang lain mungkin saya cerita sedikit soal diri saya saya orang yang pandai dagang pandai bergaul temani banyak pandai bicara karena pandai bicara saya jadi pembicara sebelum pandemi satu bulan saya bisa tiga puluhan sesi ceramah kalau satu sesi sekitar lima jutaan udah banyak begitu pandemi bukan turun karena biasanya orang Amerika panggil saya Australia panggil saya mereka sediakan tiket sediakan hotel begitu pandemi lewat Zoom mereka tidak perlu menyediakan tiket maka sejak pandemi itu satu bulan saya bisa rata-rata empat puluh sampai lima puluh sesi sampai hari ini kalau satu sesi setelah pandemi saya turunkan tarifnya sekitar dua setengah juta ya dua setengah juta kali lima puluh aja saya dapat seratus jutaan gitu ya untuk dari ceramah dan tiap bulan gonta ganti tema makanya kadang saya nggak jawab pribadi saya harus mempersiapkan semua ceramah saya yang rata-rata empat puluh sesi per bulan nggak bisa bayangin ya karena saya orang yang suka bicara tapi sukanya ini hobinya jadi duit gitu kan tapi saya orang yang nggak rapi saya bilang sama istri aduh taruh andur di cemuran taruh sendal yang lurus jangan saya dah saya pusing kalau merapikan kalau ngomong malah pusingnya ilang daripada saya merapikan rumah saya stres saya nggak bisa cari duit jadi akhirnya kita sepakat saling melengkapi saya bilang sama istri saya saya orang yang kan pada cari duit tapi aku nggak bisa pegang uang karena orang sanguin itu nggak bisa pegang uang gampang kasian suka memberi ya kan jadi gini dah aku cari uang kamu yang pegang ya gitu istri saya tak suruh pegang uang seneng dia kinjlong tapi kita juga saling melengkapi ya aku buka laci kamu yang nutup karena aku buka laci ambil sendok lupa nutup buka laci ambil gunting lupa nutup buka lemari ambil baju lupa nutup orang sanguin itu punya talita membuka dan apa yang terbuka tidak bisa tertutup lagi jadi ketika kita saling menuntut berhantem pernikahan kaco pernikahan kaco pikiran kaco kesehatan kaco bener menurut saya salah satu aspek yang membuat saya umur 60 tahun sekarang ini ya kuban belum-belum banyak nggak pakai di semir muka kayak orang umur 45 dan memang dites usianya 45 salah satu faktornya ya pernikahan kami bahagia kenapa bahagia karena kami mengenal keunikan ini bahkan kalau saya agak ekstrim ya sudah mati saya pacaran sudah tes ini saya pacaran sudah belajar gambar diri tahun tahun 85 86 kan ada ini kan ilmu lama jadi saya waktu pacaran itu tes sehingga saya tahu saya sanguin dia pragmatik oh dia kelemahannya ini kelebihannya ini potensi konfliknya ini sehingga kita menikah 32 tahun anak saya waktu menikah 3 tahun lalu sebelum menikah itu anak saya tanya begini papa mama pernah berantem kenapa nanya begitu ya aku belum pernah lihat anda bisa bayangin tiga anak saya ya saya anak saya lahir tahun ketiga memang sebelum anak saya lahir kita pernah bertengkar tapi sejak anak saya lahir dan punya daya ingat dia belum pernah melihat kami bertengkar kenapa? apakah kami sempurna? enggak karena kami bisa menerima orang lain jadi sekali lagi WA grup kita ini pola hidup sehat bukan hanya olah nafas jadi kalau anda merasa dapat pelajaran kita akan lanjutkan terus sampai ke hidup yang sehat termasuk di dalam nanti ada namanya relationship healing pemulihan atau penyembuhan relasi tapi fondasinya sekali lagi seperti juga dalam sesi satu itu adalah gambar diri gambar diri bagaimana memandang diri sendiri sisi positifnya mengakui negatifnya untuk berubah nanti bisa berubah kok bahkan kalau yang belum umur-umur banget masih mencari pekerjaan sebenarnya orang itu dominan itu dominan itu kolerik atau merah influencer itu sanguin atau kuning ini gambarnya orang ya steady itu pragmatik ini harusnya warnanya hijau cuma ini warnanya agak blur gitu ya lalu melankolik itu ungu maka setiap jenis pribadi tempramen dasar itu ada pekerjaan apa yang masing-masing cocok dan bahagia coba menerima sendiri bahagia kerjaannya nggak salah sehingga bekerja pun bahagia kerja bahagia ada orang kerja stres gimana penyakit nggak datang kerja bahagia di rumah bahagia kurang sakit apa yang bisa datang takut kali penyakitnya jadi kita bisa belajar lanjutan sampai nanti ke pekerjaan nah maka intinya adalah memandang diri sendiri lanjutkan lagi dengan cepat bagaimana kita bisa meningkatkan gambar diri maka bekerjalah buang mental pengemis teman-teman pernah menyadari nggak bahwa orang-orang yang pensiun tiba-tiba ubannya mengalami percepatan putih semuanya bahkan penyakit banyak-banyak yang datang lalu dengan cepat kayak proses penuaannya itu cepat sekali kenapa proses penuaannya cepat sekali berarti regenerasi selnya tidak berjalan tapi orang-orang pensiun yang sebelum pensiun sudah menyiapkan diri atau ketika dia pensiun dari jenderal tapi jadi komisaris masuk partai masuk yayasan buka sekolah mereka awet mereka sehat jadi hati-hati dengan menganggur karena menganggur itu yang sering dirusak kan pikirannya mulai kecewa dengan pemerintah kecewa dengan keadaan kemana berging gosik udah penyakit tentang semuanya jadi bekerja lah saya udah umur 70 mau kerja ngapain gitu ya ngomong cucu kerja tidak harus tidak harus cari duit ya kenapa saya gratiskan ini ya kan saya masuk umur 60 saya pengen mati umur 120 paling nggak saya bisa bertahun-tahun ngajari orang begini aja saya bahagia yang penting saya merasa berarti saya merasa berguna itu membuat gambar diri pikiran baik ya berikutnya lagi bagaimana kita bisa sehat berbuat baik kita diciptakan untuk berbuat baik berbuat baik tidak untuk nge-branding orang ada yang bikin yayasan lalu masih makan panti asuan lalu di foto fotonya di upload itu branding namanya bukan berbuat baik saya berikan contoh kisah nyata dari namanya Janda William Moon atau sebut Janda Moon ini kisah nyata memang agak jauh ceritanya dari New York sana Janda Moon ditinggal mati sama suaminya singkat cerita dia sakit-sakitan tapi yang lebih parah lagi adalah kesepian yang mengejar jadi waktu suaminya mati dimanggil Tuhan itu oke-oke aja kan orang datang kebaktuan penghiburan penguburan tapi justru nangisnya sedihnya itu bukan waktu acara itu karena banyak orang acara selesai semuanya sudah pulang nah malam pertama malam kedua dia tidur masih kayak alam bawah sadar biasa pegang tangan atau peluk suaminya lalu waktu itu dia peluk kosong baru kayak terbangun malam hari dan dia menangis karena dia sadar bahwa dia sendirian udah pengennya mati aja pengen nyusul suaminya itu hari demi hari dan betul-betul karena pengen mati pikirannya negatif ya penyakitnya datang kalau pengen mati lalu mati gak apa-apa ya cepet ya tapi kalau pengen mati gak mati-mati lalu sakit gak mati-mati singkat cerita Jandamun ini ada dalam buku Citra Diri yang saya tulis bersama Pak Fuxi ya alam mahrum jadi singkat cerita Jandamun ini mulai mengingat suaminya waktu alam mahrum suaminya masih hidup sering ngajak jalan-jalan tanpa tujuan karena tujuannya bukan jalannya tapi kebersamaan jadi ya naik bus aja kemana gitu ya singkat cerita Jandamun ini mulai mengenang hal itu lalu mulai pergi jalan-jalan tanpa tujuan sampai disambut dia turun aja dari kereta bus ganti kereta jalan kaki eh dia denger ada suara piano dari sebuah gedung lalu dia masuk ke situ saking nyamannya dia tertidur bangun tidur ternyata di sebelah sekitarnya itu banyak anak-anak gelandangan peminta jalanan itu juga tidur di situ waduh dia kaget dia kaget anak-anaknya juga kaget singkat cerita si Jandamun ini mulai ngeliatin ini anak-anak kenapa dekil kerempeng akhirnya dia tanya kamu mau sarapan bareng gak ya pasti mau gitu ya saya beliin McD ya ini ceritanya McD aja biar gampang itu wah dibeliin McD hanya dengan kira-kira 20-30 dolar dikasih kedua-tiga anak itu wah anak itu makan dengan lahapnya sampai saus-sausnya waduh waduh senangnya minta abun matanya berbinar-binar saling melirik waduh berterima kasih sama Jandamun Jandamun itu tiba-tiba kayak tersentak gitu ya aku punya perasaan yang sudah lama ilang apa itu perasaan bahagia dia bahagia banget ngeliat anak-anak kelaparan itu makan sampai bilang terima kasih tuh dan dia aduh dengan 10-20 dolar aku bisa bahagia banget aduh tiba-tiba dia kayak mendapat inspirasi gitu ya bahwa betapa bahagianya memberi betapa bahagianya berbuat baik dan dia masih punya tabungan suaminya meninggalkan tabungan dan dia juga tinggal sendirian gak banyak butuh biaya bahkan dia malai aduh kalau toh tabungan habis aku bisa kerja kok untuk mendapatkan kebahagiaan ini dengan cara berbuat baik singkat cerita Jandamun pulang dari perjalanan hidupnya itu tanpa disengaja mengalami sebuah peristiwa dimana dia menemukan kebahagiaan dengan berbuat baik cerita selanjutnya adalah Jandamun masih hidup bertahun-tahun bahagia sehat jadi menyelesaikan hidupnya masa tuanya dengan sehat kenapa? karena bahagia jadi kebahagiaan dan kesehatan bukan hanya untuk yang muda bahkan ketika yang ditinggal suami pada masa tua pun kisah William Moon ini saya sangat saya sendiri terinspirasi betapa perlunya hidup ini kita berbuat baik yang terakhir adalah mengenai lingkungan positif saya dulu menjadi penulis buku menjadi seorang coach seminar dan sebagainya tapi singkat cerita ya gitu-gitu saja sampai saya mengisi radionya Mary Riana mengisi sekali dua kali radio beliau gitu ya dia senang banget karena pendengarnya pada ketawa Pak Jarod ini kalau ketemu kayaknya orangnya formal pakai badai tapi udah ngomong lucu ya gitu akhirnya diundang beberapa kali ke radionya singkat cerita malah diundang ke acara TV-nya Impossible dan saya cukup sering ada sepuluh kali menjadi coach di Impossible Metro TV bersama Mary Riana dan itu membawa saya juga dalam komunitas bersama dengan para coach yang lain ya singkat cerita malah sekarang saya menjadi penasehat di aspirasi apa itu aspirasi? asosiasi penulis dan inspirator Indonesia anggotanya ada ratusan ya kalau 400-500 sih ada tapi penasehatnya ya hanya sekitar 20 orang saya ada bersama dengan Pak Tumbesem Baringin Pak Renat Kasali Profesor Roy Sembel lalu dari kelompok olahragawan itu ada jadi kita ada di situ nah komunitas yang positif Pak Andri Wongso kita satu Ibu Dewi Mote juga kita sama-sama duduk di Dewan Penasehat Aspirasi nah ini menjadi komunitas yang positif bagi saya untuk ada di lintas suku lintas agama untuk bersama-sama membangun komunitas yang positif nah menurut saya atau saya kalau mau cerita komunitas ini berarti banget bagi saya dimana saya juga mengalami kemajuan di dalam hidup saya karena punya komunitas yang positif terakhir ada satu lagi sebelum kita mulai praktek ada kisah yang lain lagi dari seorang janda penyakitan miskin bernama Margaret Hargery ada bukunya yaitu The Great Woman of New Orleans sudah janda miskin penyakitan tidak punya anak tapi singkat cerita Margaret Hargery ini tidak hanya hidup untuk diri sendiri dia kerja setrika di keluarga yang lain dia bukan cuma menelayani satu keluarga kalau untuk hidup diri sendiri dia cukup kerja di satu keluarga tapi dia kerja di pada dua keluarga tidak nginep datang dan pergi supaya dia bisa memberi roti kepada anak-anak Panti Aswad di Amerika itu kalau misalnya kalau disini kayak Donald & King kalau malam itu produknya tidak habis itu bisa diperhitungkan kepada manajemen operasional di cabang itu kalau sisanya terlalu banyak bisa dipotongkan pada mati malah bonusnya dikurangi jadi manajer operasional harus menghitung produksi supaya tidak banyak sisa tapi kalau betul-betul sisa tidak boleh dibawa pulang oleh pegawainya nanti mereka sisain banyak-banyak tapi boleh diambil oleh Panti Aswad nah Margaret Hagrid itu ngambilin begitu untuk dikasih ke Panti Aswad jadi dia pulang kerja masih nyempetin begitu tidak untuk diri sendiri untuk diri sendiri dia beli makanan jadi dia kerja dua tempat bahkan satu separuh gajinya dia cukup untuk hidupnya bekerja di satu tempat tapi untuk menolong orang lain dia kerja dua tempat singkat cerita dia nabung lalu malah bikin roti sendiri singkat cerita perang dunia kedua ini memang kisah sudah lama banyak pabrik roti itu rusak gara-gara perang tapi aneh bin ajaib tempat pembuatan roti Margaret Hagrid itu tidak rusak sehingga dia kebanjiran order dan singkat cerita dia menjadi pabrik roti terbesar di kota itu dan semua keuntungannya untuk membiayai Panti Aswad yang makin lama makin besar waktu dia meninggal seluruh warisanya dihibahkan ke Panti Aswad dan surat warisanya hanya dikasih cap jempol darah karena dia nggak bisa nulis dan nggak punya tanda tangan patungnya dibuat ini patung gambar betul-betul patung dari Margaret Hagrid ini di kota New Orleans ada patung dari Margaret Hagrid dan dibukukan kisahnya diwariskan turun-temurun bahkan saya juga ikut mendengar kisahnya dia mengakhiri hidupnya panjang umur sehat kenapa? punya tujuan hidup yang mulia nah kita akan mulai praktek 30 menit sebentar saya akan siapkan untuk merekam juga dan sekaligus sebagai stopwatch ya menggunakan HP saya sebagai stopwatchnya kita akan praktek kira-kira 30 menit kemarin saya menyiapkan audio instruksi tapi tadi pagi saya lihat loh kenapa cuma 15 menit ternyata tidak semuanya terekam nanti kita akan praktek sekarang ini lalu nanti saya tidak ikut praktek karena saya harus memberikan aba-aba secara kalau saya berbicara kan saya nggak bisa bernafas ya paling saya praktek hanya secara pikiran tapi secara nafas tidak oke nah bagaimana secara teknis praktek nafas kita sama kita bernafas seperti body scan seperti juga citra diri satu jadi ambil nafas pelan-pelan dengan idung keluar lewat idung serial John Kabat Sin semuanya lewat idung saya rekam juga secara suara ya teman-teman kita akan mulai latihan olah nafas citra diri 2 secara teknis teknis bernafasnya sama dengan body scan sama dengan citra diri 1 tarik nafas 5 sampai 10 sampai 12 kalau mampu 12 detik lepaskan 5 sampai 12 detik saya akan kasih aba-aba 8 detik saja selama 1 menit setelah itu nanti dilanjutkan sendiri bernafas seperti itu tapi saya akan memberikan aba-aba untuk pikiran ya kalau saya lebih menyenang lebih senang memberikan istilah ya kita sebenarnya akan berdoa ya berdoa ucapan syukur nah tapi kita akan mulai 5 menit pertama dengan body scan dulu ya memang seharusnya setiap modul diawali dengan body scan cuma cepat kalau dulu 30 menit hampir 20 menit 30 menit khusus untuk body scan maka sekarang hanya 5 menit kita mendengarkan laporan dari organ-organ tubuh kita siapa tahu mau memberikan laporan nyaman adem tapi mungkin ada laporan keringingen kesemutan kalau nggak ada laporan ya minimal kita menyapa atau dengan kata lain kita berterima kasih bersyukur untuk setiap jengkal tubuh kita tubuh kita 70% air kita mensyuri maka molekul struktur molekul airnya bagus ya memang ilmunya tidak ilmiah katanya pseudosign dalam arti ya sugesti tapi kenyataan membuat tubuh kita nyaman ya kata kalau dites nanti setelah saya olah nafas bisa tes pH urinnya alkali dan saturasinya naik metode 3, 4, 5, 6, 7 tidak harus pasang oximeter tapi boleh sebelumnya mau dites sesudahnya dites boleh ya jadi kita nggak fokus pada perasaan jari yang malah kecepit ya kita akan mulai Bapak Ibu silahkan boleh tidur terlentang yang penting masih dengar suara dari saya atau duduk bersila dengan tapi badan harus tegak atau duduk di kursi boleh juga ya duduk di kursi yang penting badannya tegak ya badannya tegak duduk di kursi lalu mata tertutup karena kita dengan mata tertutup bisa lebih fokus pada pikir dan rasa karena emang kita ini bukan hanya olah nafas tapi olah pikir olah rasa posisi tangan seperti yang sering saya ajarkan ya terbuka terus di atas paha kalau itu duduk kalau tidur boleh terlentang tangannya blek gitu di sampingnya pinggang ya terbuka kayak tidur ngablak-ngablak gitu ya tangannya ya ngablak-ngablak boleh tangannya tegak di samping atau di samping pinggang kalau duduk maka tangan terbuka di atas paha kita mulai dengan tutup mata bibir tersenyum tertutup karena keluar masuk nafas lewat hidung kita mulai ambil nafas 1 2 3 4 5 6 7 lepaskan 2 3 4 5 6 7 8 tarik 2 3 4 5 6 7 lepaskan 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman lanjutkan kira-kira dengan ritme seperti itu tariknya pelan-pelan lepasnya pelan-pelan beda dengan metode Wim Hof yang tarik dengan kuat hembuskan dengan kuat sampai saturasi dengan cepat naik dan juga PH nya naik tapi John Kabat Sin dalam kali ini adalah untuk gambar diri kita lebih fokus dengan pikir dan rasa sambil mengambil nafas kehidupan nafas dari Tuhan kita nikmati sensasi oksigen mengalir ujung hidung kadang bisa terasa hangat kita membayangkan dan merasakan oksigen masuk ke kerongkongan paru-paru pindah ke jantung oksigen yang sudah di sel darah ataupun terlarut dalam darah dari paru-paru pindah ke jantung nikmati sensasi rasa dan bayangkan darah mengalir dari jantung ke arteri sampai ke seluruh ujung-ujung pembuluh darah membawa oksigen suasana alkali saturasi penuh bahkan juga membawa nutrisi antioksidan dan lain-lainnya nikmati nafas dari Tuhan percaya bahwa nafas itu punya Tuhan dan lewat nafas dari Tuhan ini kita disembuhkan kita mengalami regenerasi sel darah dari ujung-ujung sel mengambil mengangkut kotoran CO2 bawa lagi ke jantung dipompa ke paru-paru dan kita buang hembuskan kita menghembuskan CO2 kita buang pikiran jelek sambil bernafas kita membayangkan menarik nafas kehidupan waktu kita membuang nafas kita buang perasaan negatif mengeluh dengan diri sendiri kita lanjutkan dengan cepat body scan-nya tetap nafasnya pelan-pelan tapi body scan-nya kita boleh membayangkan secara cepat pisah kiri kanan serentak dari ujung jari kita berterima kasih Tuhan untuk ujung jari terima kasih Tuhan buat telapak kaki pergelangan dan tangan kaki untuk betis untuk tempurung lutut paha pangkal paha kami bersyukur untuk kaki kami bahkan termasuk kalau kami punya kaki yang bermasalah regentasi sel terjadi kami bersyukur ya Tuhan untuk tulang duduk pantat pinggang bawah pinggang atas belikat punggung saya mengucap syukur Tuhan buat pundak kami lengan atas sikut lengan bawah pelapa tangan jari-jari otak kita ajaib saraf kita ajaib kita mendengar kata telapak tangan kita dengan cepat membayangkan telapak tangan bahkan kadang ada yang telapak tangannya terasa seperti aliran oksigen atau kesemutan yang bergerak tapi nyaman dan dingin memang organ kita tuh ajaib sekali kita tetap tutup mata tapi kalau kita inget kalau kita buka mata dan kita melihat ke arah mana otak kita pengen melihat mata kita langsung fokus auto fokusnya dalam hitungan gak sampai satu detik begitu cepatnya saraf bekerja berkomordinasi dan sinkron dengan organ-organ tubuh ambil nafas dalam-dalam ambil nafas kehidupan dan kita bersyukur untuk otak kita yang luar biasa untuk saraf-saraf bagian otak baik otak depan otak tengah otak kiri kanan otak belakang talamus bukampus amigdala kortek di leher dan keluar ke tulang belakang menyuruh menyebar ke seluruh tubuh dari otak saraf beredar kita berterima kasih untuk saluran pencernaan dari mulut lidah tenggorokan lambung khusus halus khusus 12 jari khusus besar kolon anus terima kasih Tuhan buat pankreas ginjal emperdu paru-paru yantung kelenjar-kelenjar endokrin yang mengatur hormon luar biasa terima kasih Tuhan untuk panca indera penglihatan penciuman pendengaran kulit terima kasih Tuhan semua yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kami ambil nafas dalam-dalam dan lepaskan terus dengan pola nafas seperti itu dan kita akan mulai berdoa bersyukur untuk nyawa pribadi jiwa kita kalau tadi kita sudah menyapa dan bersyukur untuk setiap jengkal tubuh kita sekarang kita akan mengatur pikiran kita pola pikir pikiran terhadap diri sendiri kita mengolah pandangan diri kita pandangan kita terhadap diri sendiri saya akan menyebut sebuah ciri-ciri kalau ciri-ciri itu adalah Bapak dan Ibu Bapak Ibu bersyukur untuk hal itu bersyukur untuk diri sendiri sambil bernafas kalau saya menyebutkan ciri-ciri dan itu bukan saya tapi mungkin Bapak Ibu teman-teman mulai sadar itu pasangan saya itu anak saya itu mantu saya maka saatnya kita mengatur bukan hanya memandang diri sendiri tapi kita mengatur otak kita memandang orang lain dan kita bersyukur untuk sisi positif pasangan kita anak kita pesan kita menantu kita ambil nafas kehidupan buang pikiran negatif saya akan mengajak kita semuanya berdoa kepada Tuhan dan dalam hati saudara adalah Tuhan sesuai dengan iman kepercayaan agama masing-masing Tuhan kami bersyukur Tuhan ciptakan unik walaupun kadang-kadang orang lain memberikan kami label bahwa kami sadis kami kejam kami egois kami kasar kami orang yang tidak bisa minta maaf kami sombong kami susah untuk mengampuni susah minta maaf mereka menilai seperti itu tapi hari ini kami sebenarnya menyadari bahwa ada benarnya tapi kami tidak nyaman dengan penilaian dan penghakiman seperti itu hari ini kami mencoba untuk melihat sisi yang lain sekalipun hal-hal itu terasa ada benarnya tapi kami tidak akan menyesali diri kami hari ini kami bersyukur bahwa dibalik itu kami punya temperamen karakter yang kuat kami bersyukur Tuhan saya orang yang punya drive kuat punya kemauan yang keras sehingga menjadi orang yang bisa diandalkan untuk mencapai target pada waktunya orang yang praktis punya orang yang punya impian yang besar kalau sekarang kami tidak produktif karena pernah mengalami peristiwa-peristiwa traumatis tapi kami mau bangkit untuk kembali produktif seperti pada masa-masa kebahagiaan kami hari ini kami tahu Tuhan bahwa kami disebut orang kolerik secara kecenderungan perilaku kami orang dominan dan secara foto karakter kami orang merah kami bersyukur dengan diri kami karena kami tahu dengan temperamen dasar seperti ini ada sebuah tugas karya peran unik yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami berperan di dunia ini dan peran-peran itu membutuhkan sifat-sifat seperti yang saya miliki kami bersyukur kalau hal-hal ini ada pada pasangan kami pada anak kami kami mau menerima mereka apa adanya dan memberi mereka kesempatan memberikan mendorong mereka bekerja pada bidang yang sesuai dan perilaku tuntutan yang sesuai juga kami mengucap syukur Tuhan teman-teman ambil nafas dan mengatur pola pikir kepada diri sendiri maupun pola pikir kepada terutama orang-orang di sekitar yang sering dijumpai dan hidup bersama dengan baik pasangan anak orang tua teman karena pola pikir ini akan membuat kita hidup lebih tenang tidak banyak kejolak perasaan bagi yang diabet akan merasakan betapa stabilnya gula dengan stabilnya pikiran dan perasaan saya orang diabet sejak 2009 400 gulanya dan saya tahu betul bagaimana mengendalikan yang orang sebut dengan glukogenesis dimana banyak orang sudah diet sudah olah raga sudah olah nafas tapi gulanya bergejola karena pikirannya yang bergejola pikiran perasaan bergejola hormon tidak seimbang hormon tidak seimbang metabolisme kacau karena itu teman-teman ambil nafas pelan-pelan seperti sebuah olah nafas dalam ketenangan atau boleh dikatakan dengan saat teduh bagi yang senang dengan istilah itu tapi sambil bernafas pelan-pelan kita mengatur pikiran kita terhadap diri sendiri dan kepada yang lain Tuhan hari ini kami sadar baik diri kami pasangan kami anak kami kami sering diberi label atau bahkan kami memberi label pada orang lain kami menuntut orang lain kami dituntut orang lain bahwa pelupa tidak rapi boros suka berbohong lupa melulu tidak keliti berantakan berubah-ubah pikiran tidak konsisten tapi hari ini kami tahu kami tipe sanguin sanguin dengan kelebihannya ceria membawa suasana kemana pergi membawa antusias tidak ada kami situasi tidak rame kami membawa keramean kami membawa suasana terima kasih Tuhan walaupun kadang kami memang tidak bisa menyelesaikan ide-ide kami tapi kami penuh dengan ide-ide yang kreatif dan biar Tuhan mendampingi kami dengan teman hidup pasangan hidup atau tim kerja orang-orang yang tidak banyak ide tapi akan menyelesaikan ide-ide kami kami bersyukur dengan otak kami yang walaupun berubah-berubah tapi kami orang yang fleksibel yang bisa beradaptasi dengan segala suasana karena fleksibilitas kami walaupun kami dalam sisi lain menjadi tidak konsisten tapi kami menyebutnya kami orang fleksibel memang kami tidak rapi tidak teliti tapi kami orangnya penuh belas kasihan bersahabat temannya banyak antusias ramah pandai bicara kami tidak bisa tentunya bekerja sebagai orang accounting yang membutuhkan ketelitian tapi kami bisa di pembicara yang handal marketing yang hebat sales yang luar biasa atau membangun jaringan yang luas kami akan bekerja sesuai dengan keperibadian kami dan bahagia tapi yang pasti hari ini kami memandang diri kami sebagai unik dasyat dan ajaib Tuhan ciptakan kami dengan keadaan tertentu untuk berperan di dunia ini dengan cara tertentu cara kami sendiri yang membuat kami bahagia dan sehat ambil nafas dalam-dalam dan kita akan mengatur pikiran kita hati kita terima kasih Tuhan kami sempat mengeluh dengan diri kami sendiri kenapa kami tidak ceria seperti orang lain kami kadang juga sempat frustasi apalagi tambah dengan penilaian orang-orang lain bahwa kami lamban kami cuek kami males kami tidak kreatif kami orangnya tidak peduli dengan orang lain tapi hari ini kami tahu kami tipe pragmatik secara foto karakter kami hijau dan secara kecenderungan perilaku atau DASC kami stabil kami tidak mau fokus dengan kelemahan kami kami akan mengubah kelemahan kami pelan-pelan dengan bimbingan teman-teman dan komunitas sejalan dengan paradigma-paradigma baru dan pelajaran-pelajaran hidup tapi kami akan mulai hari ini dengan bersyukur dengan diri sendiri kami tidak menyangkal label-label dari teman-teman tapi hari ini kami akan fokus pada label positif diri kami bahwa sebagai orang pragmatik orang ijo atau orang stabil kami stabil kami tenang kami dalam kalem kami membawa damai kami baik hati kami jujur tidak kreatif tapi kami orang yang setia yang bisa dipercaya bisa diandalkan kami akan tuntas mengerjakan semua tanggung hal yang menjadi tanggung jawab kami terima kasih Tuhan untuk diri kami seorang pragmatik atau kami bersyukur punya istri punya anak pragmatik saya tidak akan membanding-bandingkan dengan yang lain dan menuntut mereka menjadi orang lain jadi pribadi yang lain tapi kami mulai mengarahkan mereka menjadi dirinya sendiri karena setiap pribadi ada tempatnya di dunia ini setiap jenis pribadi ada pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk mereka yang cocok efisien produktif dan bahagia kami tidak akan mengatur masa depan anak kami kami akan mengajar anak kami menemukan dirinya dan menentukan sendiri masa depannya berdasarkan pengenalan akan dirinya tugas kami orang tua adalah membawa anak pada pengenalan diri sendiri terima kasih Tuhan ambil nafas dalam-dalam kita atur pikiran kita kepada diri sendiri dan atur pikiran kita kepada yang lain kalau diri kita atau orang lain tersebut adalah pemurung suka menyendiri gak suka gaul lebih senang suka baca suka di kamar sensitif berperasaan sering menuntut tapi hari ini kami tahu bahwa itu karena kami orang melankolik orang yang cermat dan teliti secara foto karakter kami biru ungu secara kecenderungan perilaku DISC kami tipe cermat kami mulai bersyukur untuk diri kami atau mensyukuri pasangan atau anak kami kalau mereka orang melankolik yang teliti kuat di dalam art kuat dalam membaca dan menulis buku punya disiplin tak tepat waktu dan segala sesuatu dikerjakan dengan kesempurnaan terima kasih untuk orang-orang melankolik yang berbakat analistis cocok untuk keuangan accounting tekun perfeksionis yang memang bisa mengerjakan semua pekerjaan nyaris sempurna ajari kami Tuhan dengan kesempurnaan atau perfeksionis kami ini kami belajar untuk sedikit fleksibel berjuang dengan sempurna bekerja dengan sempurna tapi ajari kami untuk bersyukur apapun hasilnya ambil nafas dalam-dalam nafas kehidupan buang pikiran negatif dan kita memandang bahwa setiap pribadi punya kelemahan setiap pribadi punya kelebihan kelebihan kita mensyukuri kelebihan diri kita kalau kita melihat pasangan punya kelemahan ajaib kita menikah dengan orang dimana kelemahan pasangan itu kelebihan kita kalau anda berkata bahwa pasangan anda tidak rapi maka anda orang yang rapi kalau anda berkata pasangan saya nggak bisa pegang uang anda pandai pegang uang percaya tidak percaya dunia ini seperti ada yang mengatur dan saya percaya Tuhan yang mengatur orang menikah dengan orang lain dimana kelemahan pasangannya adalah kekuatan dirinya kalau kita memandang pasangan kita sebagai obyek yang harus kita lengkapi kita berperan melengkapi kita dibutuhkan kita dibutuhkan kita bahagia kalau kita melengkapi kelemahan pasangan maka pasangan akan bereaksi serupa dia melihat kelemahan kita dan akan melengkapinya sehingga pernikahan menjadi dua pribadi yang saling membutuhkan dan saling melengkapi itulah sorganya dunia ini tapi ketika pernikahan terdiri dari orang-orang yang tidak memahami dirinya sendiri dan juga tidak memahami diri orang lain menuntut orang lain menjadi sama seperti dirinya maka pernikahan menjadi dua makhluk hidup yang tinggal dalam satu rumah dan saling menuntut relasinya rusak pikirannya rusak jiwanya rusak maaf badannya pun akan rusak hormonnya tergoncang ambil nafas dalam-dalam Tuhan pada masa tua kami kami belajar hidup Tuhan kami mengambil nafas dari Tuhan kami mengambil nafas kehidupan dari Tuhan dan ajari kami hidup Tuhan untuk menghargai setiap ciptaan Tuhan bahkan menghargai diri kami sendiri yang Tuhan ciptakan ampuni kami kalau kami mengeluh dengan diri kami tanpa sadar kami menghina Tuhan yang menciptakan kami tapi kami bersyukur dengan diri kami mensyukuri pasangan kami dan anak-anak kami yang Tuhan ciptakan tidak sempurna tapi punya kelebihan acari kami memandang diri kami sebagai unik, dasyat, dan ajaib dan memandang pasangan kami juga demikian kami menyadari kelemahan pasangan kami tapi kami menyadari bahwa ternyata kelemahan pasangan kami adalah kelebihan kami kenapa kami tidak saling melengkapi saja ambil nafas dalam-dalam dan mengatur nafas karena nafas dari Tuhan nafas kita atur tapi sembari mengatur nafas kita mengatur hidup mengatur pola pikir Tuhan terima kasih untuk cerita-cerita singkat yang kami dengar kami tidak mau pensiun dan penyakitan kami mau pensiun yang sehat dan bahagia dan kami akan bekerja apapun yang bisa kami lakukan kami akan bekerja baik menghasilkan uang ataupun tidak menghasilkan uang bukan itu masalahnya tapi kami mau hidup berarti dan berguna baik kami bekerja di lingkungan RT RW atau lingkungan yang lebih besar tapi kami mau bekerja dan bahagia terima kasih Tuhan kami mendapat nafas dari Tuhan secara cuma-cuma kami olah nafas sambil mengolah pikiran kami terima kasih Tuhan untuk cerita singkat hari ini mengenai jandamun yang larut dalam kesedihan karena ditinggal suaminya bahkan mulai berpikir lebih baik mati menyusul suaminya daripada kesepian dan hidup tidak berguna jandamun menemukan sebuah nilai hidup bahwa berbuat baik itu memberi kebahagiaan berbuat baik tidak perlu kaya dan berbuat baik tidak perlu modal karena kita bisa berbuat baik dengan memberikan orang lain nyeberang duluan kita bisa berbuat baik dalam sebuah antrian kita melihat orang tua orang hamil bawa anak untuk maju depan kita kita bisa berbuat baik ketika saya tinggal di sebuah komplek kami mengajak teman-teman di komplek untuk bekerja bakti tidak perlu uang hanya butuh kemauan sampai komplek kami semuanya semangat memelihara lingkungan dan sekarang lingkungan kami kasuari 6 tahun berturut-turut menjadi juara satu klaster terbaik di Bintaro Jaya kita tidak usah mengeluh dengan lingkungan kita bisa berbuat baik dengan lingkungan dan menggerakkan lingkungan saya mulai dengan RT saya RW saya dan seterusnya tapi yang pasti dengan berbuat baik kita hidup seperti rencana Tuhan menciptakan kita untuk sesama manusia sesama anak bangsa apapun suku dan agamanya kenapa kita tidak mencoba untuk berbuat baik iman kita berbeda tentu masing-masing harus radikal dengan imannya harus yakin bahwa agamanya yang paling benar itu iman tetapi berbuat baik hal yang berbeda kita berbuat baik dengan orang-orang yang berbeda iman kita menata pikiran kita menata pikiran kita menata pola pikir bahwa kita perlu berbuat baik terhadap sesama anak bangsa ada kebahagiaan dalam perbuatan baik yang lebih ketika anda berbuat baik kepada kelompok yang lain anda berbuat baik kepada keluarga kebahagiaannya berbeda ketika anda berbuat baik dengan tetangga anda berbuat baik dengan satu agama itu biasa ada rasa yang berbeda pula tapi anda berbuat baik kepada orang yang berbeda agama tanpa maksud memberitakan agama tanpa maksud apa-apa anda akan punya perasaan yang berbeda dan kita kumpulkan semua perasaan-perasaan bahagia karena kita berbuat baik nikmati kehidupan yang berbeda dan kesehatan yang berbeda ambil nafas dalam-dalam dari Tuhan terima kasih Tuhan untuk nafas gratis dari Tuhan kami mengolah nafas hari ini sambil mengolah pikiran kami terima kasih Tuhan untuk cerita singkat Margaret Hargery seorang janda miskin penyakitan yang bisa mengubah hidupnya menjadi janda kaya raya yang seluruh kekayaannya dihibahkan untuk kemanusiaan dan seluruh kota masyarakat bahkan turun-temurun mewarisi kisah hidupnya yang mulia kita di penghujung olah nafas kita tanpa terasa ambil nafas dalam-dalam lepaskan pelan-pelan Bapak Ibu seperti berdoa secara pribadi kepada Tuhannya masing-masing agamanya masing-masing tapi kita menotak pikiran kita seperti sebuah saat aduh untuk menjawab beberapa pertanyaan kalau nafas kita berhenti apakah kita dikenang sebagai orang yang mulia kalau nafas kita dicabut sama sang pemberi nafas apakah yang orang-orang kenang mengenai hidup kita apa yang diceritakan oleh menantu-menantu kita sambil berbisik-bisik di tempat yang lain saat kita berbaring dalam kotak 1-2 meter apa yang dibicarakan di belakang tentang kita selagi kita masih bernafas berarti sebuah kesempatan untuk mengukir sejarah ke depan memang dalam olah nafas kita belajar untuk melupakan masa lalu karena itu sejarah tidak berpikir dulu masa depan karena masih misteri dalam berbagai teknik olah nafas kita diajarkan untuk hidup dalam kekinian kesusahan hari ini cukuplah tetapi juga lewat olah nafas kita belajar kekinian hari ini adalah hari sejarah hari ini adalah tonggak kehidupan dimana kita menjawab pertanyaan saya hidup untuk apa saya hidup untuk siapa apa gunanya saya hidup kenapa saya semangat melanjutkan hidup maka kita boleh berkata hari ini Tuhan aku mau lanjutkan hidup ini beri kesempatan saya hidup lagi perpanjang usia saya Tuhan dengan kesehatan dan saya akan jadi manusia yang lebih baik saya akan jadi suami yang lebih baik saya akan jadi istri yang lebih baik saya akan jadi besan yang lebih baik saya akan jadi tetangga yang lebih baik beri kesempatan saya hidup dengan sehat Tuhan beri saya nafas kehidupan dari Tuhan nafas kehidupan yang menyegarkan sel-sel tubuh kami nafas kehidupan yang meregenerasi sel-sel tubuh kami dan kami boleh hidup dengan kesehatan seperti Tuhan pernah lakukan terhadap Nabi Ayub yang hidup 120 tahun lagi kami mengambil nafas kehidupan dari Tuhan dan kami mengisi pikiran kami dengan pikiran Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kami umat manusia di bumi ini untuk menghidupi bumi yang sama untuk menikmati tanah yang sama air yang sama dan untuk kami Indonesia tanah air kami adalah tanah air untuk semua suku agama, kaum, dan bangsa terima kasih Tuhan kami akan menghargai setiap nafas yang Tuhan berikan hari demi hari dan mencoba menjalani hidup ini dengan cara yang berbeda dengan pandangan yang berbeda kami memandang diri kami unik, dasyat, ajaib makhluk baik ciptaan Tuhan tapi kami juga akan memandang orang lain pasangan kami, anak kami sebagai hal yang sama ciptaan Tuhan yang baik terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu boleh mulai bernafas kembali pikiran mulai ditenangkan perasaan ditenangkan boleh menikmati denyut jantung yang berdetak ataupun menikmati aliran nafas dari hidung masuk terasa hangat di hidung masuk ke paru-paru dan terasa segar dan dialirkan ke seluruh tubuh kesegaran mengalir teman-teman mengambil nafas dengan pelan-pelan mengatur irama nafas dengan tenang dan silahkan melanjutkan doanya secara pribadi satu dua menit dengan doa kata-kata pribadi saya akan berdiam diri tapi Bapak Ibu terus bernafas satu dua menit sambil berdoa secara pribadi terima kasih kita memasuki masa relaksasi kembali ambil nafas pelan-pelan lepas pelan-pelan dan boleh mulai relaksasi dengan cara bisa menggerak-gerakkan jari atau jempol kaki jari kaki digerak-gerakkan telapak tangannya boleh digerak-gerakkan kalau yang bersilah boleh mulai diselonjurkan yang tidur terlentang telapak kaki bisa digerakkan seperti biper ke kiri ke kanan boleh mulai jari-jarinya seperti meramas-ramas atau mengipas-ngipaskan tangan boleh ambil nafas dengan tangan yang diangkat tarik nafas tangan diangkat lalu dilepaskan pelan-pelan dengan tangan diturunkan bisa dilakukan satu dua tiga kali dan kita akan mengakhiri olah nafas kita ya boleh buka mata juga boleh pelan-pelan karena kadang-kadang kalau tutup mata sampai 30 menit waktu dibuka sering kayak agak gelap dan kita selesai terima kasih